yo guys what's up oke di video kali ini gue mau ngebongkar top power di server cina guys formasinya kurang lebih baik itu seperti ini oke jadi kurang lebih seperti itu guys untuk formasi top player di server cina nah yang jadi pertanyaan kenapa sih mereka memakai karakter yang awalnya star 3 buat formasi guys oke jadi langsung gue jelasin aja guys oke jadi inti penjelasan detail video kali ini yaitu di soul mode ini antara karakter yang awalnya star 3 dan udah soul mode dan karakter yang awalnya star 5 oke jadi gue bahas dari karakter yang awalnya star 5 guys nah untuk detail atribut karakter yang awalnya star 5 itu mempunyai tambahan atribut 0,5% guys sedangkan untuk karakter yang awalnya star 3 ini gue pake swimwear unohana buat contoh ya guys ya kalian bisa lihat untuk detail atribut itu menambah 15% guys nah kalian udah paham sampe sini sih gue yakin ya jadi kalian bisa ambil aja kesimpulan bahwa karakter yang awalnya star 3 dan karakter yang awalnya star 5 itu mempunyai perbedaan bonus atribut 10% guys dan jika kalian masih bingung dan kalian bisa menuju ke karakter galeri dan kalian bisa lihat bone kalian cari aja untuk bone attack ini gue kasih contoh Shinji Hirako ya guys ya nah tadi gue udah jelasin kan untuk karakter yang awalnya star 5 itu mempunyai 0,5% bonus atribut jadi karakter bone attacknya si whitefastor lord yang awalnya itu 19% sekarang jadi 20% nah sekarang gue mau jelasin karakter yang awalnya star 3 gue cari yang bone attack oh gue kasih swimwear Ichigo buat contoh nah tadi gue udah jelasin guys untuk karakter yang awalnya star 3 itu mempunyai 15% bonus atribut nah karakter bone untuk swimwear Unohana itu yang awalnya 19% menjadi 22% nah jadi kalian bisa lihat sendiri guys untuk karakter yang awalnya star 5 dan karakter yang awalnya star 3 kalau sama-sama soul mode max gitu ya istilahnya itu mempunyai 2% perbedaan di setiap bone nya guys nah itu lumayan banget guys jadi kalian bisa kalikan aja itu gue kasih contoh satu karakter itu kalau kalian pake karakter yang awalnya star 5 itu udah beda berapa tuh 12% bone tuh ya kan itu pemborosan banget sih kalau kalian gak mau manfaatin gitu oke jadi mungkin pembahasan untuk perbedaan karakter yang awalnya star 3 dan karakter yang awalnya star 5 sampai disini dulu guys dan jika kalian masih bingung kalian bisa tanya di kolom komentar karena apa kalau gue balas gue satu persatu gitu oke jadi seperti biasa guys jangan lupa subscribe karena di 1000 subscriber gue bakal ngadain giveaway guys dan jangan lupa like dan share video gue ya guys ya see you in the next video and goodbye guys you you